. Presiden RI Jokowi Dodo sengaja mengubah rute peninjauan ruas jalan di Lampung pada Jumat agar mengetahui kondisi real yang dirasakan masyarakat setempat selama ini. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyebut bahwa Presiden Jokowi memang menolak menggunakan rute terjadwal yang sebelumnya juga sudah diketahui pemerintah Provinsi Lampung. B menambahkan bahwa jalur yang disiapkan memang belum sepenuhnya diperbaiki, tapi sudah mengalami perbaikan yang tidak permanen. Oleh karena itu, Presiden meminta agar peninjauan dilakukan dengan rute melintasi jalan-jalan yang kondisinya belum diperbaiki. Menurut B, Presiden berharap dengan perubahan rute itu dirinya bisa merasakan langsung seperti apa melewati jalan yang kondisinya rusak di Lampung. Diketahui Presiden secara tiba-tiba memilih meninjau ruas jalan raya Seputih Raman di Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, kendati awalnya diagendakan meninjau infrastruktur di Rumbia. Presiden juga sempat berganti mobil dalam kegiatan peninjauan ruas jalan di Lampung Tengah, setelah ada indikator menyala di mobil yang awalnya ia tumpangi. Dari awalnya memakai sedan, Presiden melanjutkan kunjungan dengan mobil berjenis Jeep atau SUV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!